Secari kuitansi pertemukan Ria dan ibu kandung Merawal dari secari kuitansi persalinan, Ria Tussoliha 23 tahun akhirnya menemukan ibu kandungnya yang berpisah dengannya sejak bayi Ria diadopsi seseorang bernama Maria Ulfa, warga Jalan Kepodang, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur Saat berusia 20 hari karena orang tua Ria terbentur persoalan ekonomi Kepada Maria, ibu kandung Ria yang bernama Yeti pun menitipkan kuitansi biaya persalinan rumah sakit saat Ria dilahirkan Sebenarnya Ria sudah diberitahu sejak kaos 2 SD tentang kisah dirinya diadopsi dari Yeti yang juga warga Jember Dia baru mencari ibunya setelah menikah dan hamil, namun dia kebingungan bagaimana cara mencari ibu kandungnya Menurut kisahnya, ia bersama suaminya yang tinggal di porong si Duardo saat itu sedang pulang ke Jember Saat itulah Maria memberi saran agar Ria mencari ibu kandungnya Kebetulan Ria yang sedang membersihkan berkas-berkas menemukan kuitansi biaya persalinan yang dititipkan oleh Yeti kepada Maria Dari situ, Ria membuat pengumuman di grup Facebook IWJ Ria mengunggah kuitansi tersebut pada Kamis 18 November 2021 lalu sekitar pukul 7 lawat 30 menit waktu Indonesia Barat Relawan IWJ berhasil menemukan ibu kandungnya pada pukul 23 malam waktu Indonesia Barat Tak menunggu lama, keesokan harinya Ria bergegas menemui ibu kandungnya Ibu kandungnya Yeti ternyata adalah warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur Meski merasa bahagia, Ria awalnya canggung dan kaget saat bertemu ibu kandungnya Bahkan, Ria juga mempunyai dua adik kandung yang belajar di pesantren Namun, Ria tidak bertemu dengan bapak kandungnya karena sudah berpisah Begitu juga dengan kakek dan nenek Ria yang sudah meninggal Ria mengaku tetap terus menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya tersebut Meskipun tidak harus tinggal di satu rumah Sebab, Ria harus tinggal di Sidoarjo bersama suaminya sambil bekerja Ria juga berterima kasih pada semua relawan yang telah membantu menemukan ibunya